Intro Selamat sejahtera semua Adakah kamu sedang mencari inspirasi dan motivasi untuk melakukan sesuatu benda? Ataupun adakah kamu seorang ibu bapa yang sedang mencari maklumat berketan dengan parenting skills? Ataupun kamu merupakan seorang pelajar dan sedang mencari maklumat berketan dengan pembelajaran kamu? Haa, jangan risau Karena YouTube channel Smart Dream Smart Vision ini dapat membantu kamu Smart Dream Smart Vision merupakan satu saluran YouTube yang mengerangkumi pelbagai video penuh dengan inspirasi, motivasi dan pendidikan Tidak terhad kepada itu saja Selain itu, saluran YouTube ini turut dapat memberikan info-info bermanfaat untuk para ibu bapa yang mencari maklumat berketan dengan parenting skills Selain itu, saluran ini juga dibuat khusus untuk para pelajar mencari maklumat berketan dengan program, subjek, bahupun panduan bermanfaat berkaitan dengan kehidupan sebagai seorang pelajar universiti Namun begitu, kita juga boleh mencari pelbagai info dekat media sosial yang lain Jadi, apa itu media sosial? Dalam konteks dunia digital, media sosial merujuk kepada platform-platform dalam talian Yang membolehkan pengguna berkongsi maklumat, pengalaman, dan idea secara mudah dan pantas Antara media sosial yang terkenal di kalangan masyarakat adalah YouTube, Facebook, Instagram, dan juga lain-lain Statistik yang diperoleh dari data di portal ini menunjukkan sebanyak 28.68 juta pengguna media sosial di Malaysia Yang bersamaan dengan sebanyak 83.1 populasi Malaysia Statistik ini juga menunjukkan purata masa harian yang diluangkan untuk melayari media sosial adalah sebanyak 2 jam 48 minit Statistik ini menunjukkan bahawa penggunaan media sosial telah menjadi rutin harian dalam kehidupan kita semua Apakah keselamatan media sosial bagi murid-murid pelajar? Pertama, keselamatan dalam menggunakan peranti adalah sangat penting Pastikan bahawa peranti yang digunakan oleh murid-murid di sekolah atau di rumah selamat dan sesuai untuk penggunaan mereka Ini termasuk memastikan bahawa peranti mempunyai kawalan parental yang membolehkan pihak ibu bapa Atau guru mengawal akses dan pergerakan penggunaan peranti oleh anak-anak mereka Yang terakhir, keselamatan perkongsian data Pastikan bahawa murid-murid di sekolah atau di rumah memahami bahawa mereka tidak boleh berkongsi maklumat peribadi Seperti alamat rumah, nombor telefon atau sebarang maklumat yang berkaitan dengan kehidupan mereka di internet Pastikan bahawa murid-murid di rumah mengikuti amalan keselamatan Apakah faedah-faedah media sosial yang dapat digunakan kepada pelajar sekolah? Yang pertama, media sosial membolehkan guru dan pelajar berinteraksi secara dua hala dengan lebih mudah dan cepat Guru boleh memberi maklumat balas, mimbingan, pujian dan galakkan kepada pelajar secara langsung atau tidak langsung Pelajar pula boleh bertanya, memberi komen, berkongsi pendapat dan menyuangkan masalah mereka dengan lebih berani dan bebas Yang terakhir sekali, media sosial membolehkan pelajar belajar secara kolaboratif dan komporatif dengan rakan-rakan mereka Pelajar boleh membentuk kumpulan, pembelajaran, pembincangan, berkolaborasi dan berkongsi idea melalui media sosial Ini dapat meningkatkan kemahiran komunikasi, kerjasama dan kritika pelajar Di samping itu, media sosial juga membolehkan pelajar belajar secara kendiri dan berpusatkan pelajaran Pelajar boleh mengakseskan bahan-bahan pengajaran yang disediakan oleh guru atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan subjek mereka pada bila-bila masa dan di mana sahaja Ini dapat meningkatkan kemahiran kendiri, inisiatif dan refleksi pelajar Tahukah anda, media sosial memberi banyak manfaat jika digunakan dengan cara yang betul Trend masa kini, kita dapat lihat kebanyakan guru-guru menggunakan media sosial dan aplikasi-aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bagi menarik minat pelajar-pelajar Penggunaan aplikasi Google Meet, Zoom, Google Classroom dan Microsoft Team dengan pesat membolehkan guru dan pelajar berinteraksi secara dua halal dengan lebih mudah dan cepat Terutama sekali semasa waktu pandemik COVID-19 di mana pada waktu itu semua persekolahan dijalankan secara maya Selain daripada itu juga, guru-guru pada masa kini turut aktif menggunakan platform seperti YouTube, Facebook dan TikTok dalam menyampaikan ilmu Guru-guru dapat mengadaptasikan pengajaran mereka mengikut keperluan dan minat pelajar menggunakan pelbagai jenis media seperti video, audio, gambar, animasi dan grafik bagi menyampaikan isi kandungan subjek Pelajar dapat mengakses kandungan ini pada bila-bila masa dan di mana sahaja Ini sangat menarik minat pelajar pada masa kini yang sangat terdedah dengan gadget dan aplikasi-aplikasi media sosial Beberapa aplikasi pembelajaran yang interaktif turut direka seperti kuisis, kahut, duolinggo, prodigymats dan banyak lagi Kebanyakan aplikasi ini menggunakan konsep permainan, games atau kuis yang berkaitan dengan pelajaran atau subjek-subjek tertentu Aplikasi permainan atau kuis ini menjadikan sesuatu pembelajaran lebih interaktif dan mudah untuk difahami pelajar Sad but true Tapi benda ini memang berlaku dan ramai kanak-kanak yang mengalami depresi sekarang ini kesan daripada terlalu banyak pendedahan kepada sosial media Yang lebih menakutkan depresi berlaku tanpa ibu bapa menyedari perubahan yang sedang berlaku pada anak-anak Situasi media sosial ini banyak yang menampilkan versi idea kehidupan orang lain Contohnya, family terlebih kaya Yang menghadiahkan anak mereka yang belum ada lesen kereta dengan kereta mewah iPhone model terkini Sambutan hari jadi di hotel Jemput semua kawan-kawan satu sekolah Semua ini mengundang perbandingan sosial Anak-anak ini tadi mula akan membandingkan dengan kehidupan dia Pencapaian dan penampilan diri sendiri Mereka akan mula rasa perasaan negatif Terasa diri tak mencukupi Menambah memburukkan lagi Bila mereka ada kemahuan material tertentu Dan ibu bapa tidak dapat penuhi Semua ini akan menyumbang kepada perkembangan gejala kemurungan Satu lagi situasi Ada pula tu main game online Masa mereka main game tu Mereka boleh berinteraksi sesama player Ada yang kenal di sekolah Ada yang mereka tak tahu pun dengan siapa mereka berinteraksi Ada di kalangan kanak-kanak lain suka membuli cyber Membuli dalam bentuk kata-kata makian Memboykot Ataupun mengeluarkan kata-kata merendahkan safe instant anak kita Yang sedang main game online itu Experience ini boleh memberi kesan mental kepada mereka Dahlah ketahagian game online Tapi terpaksa pula berdepan dengan buli yang berlaku secara online Mereka tidak dapat hendak selesaikan masalah Dan akhirnya terlibat dengan kemurungan Ada juga kes yang terlalu ketagih dengan skrin dan social media Sampai sleeping pattern mereka terganggu Terdedah dengan konten yang memberansangkan dan bersifat ketagihan Sampaikan mereka sanggup menjaga balam Demi memuaskan ketagihan mereka Dan ini menyebabkan kualiti tidur menjadi teruk Bila terlalu banyak masa di media sosial Anak-anak ini juga kurang interaksi sosial sesama bersemuka Dan mereka ini berasa isolated secara tak langsung Mereka tidak dapat social support Dan kesihatan mental mereka makin hari makin merosot Mendidik golongan remaja menggunakan media sosial secara berhemah dan bijak Bukanlah perkara mudah Namun kita tidak perlukan lain selain daripada terus mendidik mereka Menjadi pengguna media sosial yang baik Supaya ia tidak mempengaruhi kehidupan mereka Ibu bapa perlu lebih peka mengenai risiko yang akan dihadapi Sekiranya anak mereka menggunakan media sosial tanpa kawalan Sehubungan itu Ibu bapa perlu lebih memantau media sosial anak-anak Supaya mereka tidak melakukan sebarang penyalahgunaan media sosial Pemantauan ibu bapa juga penting Sekiranya mereka gemar berkongsi maklumat peribadi di media sosial Di mana kemungkinan untuk mereka menjadi mangsa pencolikan juga adalah tinggi Pengawalan penggunaan gadget juga akan membantu mereka Daripada melayari media sosial secara berterusan Sementara itu Pihak sekolah juga boleh memainkan peranan dalam membantu gejala ini Seperti mewujudkan peraturan larangan Penggunaan telefon di waktu-waktu tertentu Sebagai contoh Guru boleh mengumpul telefon pelajar Sebaik sahaja waktu pembelajaran bermula Bagi sekolah bahas ramah pula Telefon semua pelajar perlu diberikan kepada warden sebelum waktu tertentu Masyarakat boleh menyokong program-program tempatan yang menyediakan sumber-sumber dan sokongan untuk memperkuat kesedaran media sosial dalam kalangan keluarga Secara keseluruhannya Penglibatan ibu bapa adalah sangat penting kerana keluarga adalah individu paling dekat untuk memantau Ibu bapa juga perlu mempunyai kesedaran bahawa ketagihan media sosial bukanlah sesuatu yang baik untuk anak-anak mereka Pendidikan kepada pelajar dalam penggunaan media sosial perlulah dilakukan secara berterusan Supaya mereka dapat menerima dan memahami bahawa media sosial juga ada bahayanya Kesimpulannya adalah penting untuk mempromosikan saluran ini sebagai platform media sosial yang selamat untuk pelajar sekolah Memberikan mereka persekitaran yang selamat untuk terlibat dalam aktiviti pendidikan Media sosial tidak dapat dinafikan menawarkan faedah yang ketara dalam pendidikan berfungsi sebagai alat yang berkuasa untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran Memupuk kerjasama dan menyediakan akses kepada pelbagai pengetahuan dan sumber Walaubagaimanapun adalah penting untuk melaksanakan kawalan dan kesederhanaan untuk memastikan bahawa potensi manfaat dimaksimumkan sambil meminimumkan potensi risiko Dengan adanya garis panduan dan perlindungan yang sesuai, media sosial boleh menjadi sumber pengetahuan yang berharga untuk pelajar Memperkasakan mereka untuk meneroka, belajar dan berhubung dengan cara yang betul dan bermakna Media sosial mungkin merupakan alat penting dalam pendidikan Membolehkan pelajar berhubung secara global, bekerjasama dengan lebih mudah dan mempunyai akses kepada pelbagai idea dan maklumat Walaubagaimanapun adalah penting untuk menetapkan piawayan dan kawalan untuk menjamin bahawa ia digunakan dengan betul dan beretika Ini termasuk mendidik tentang cilik digital, mewujudkan garis panduan yang jelas, menawarkan latihan dan sokongan, menggalakkan tingkah laku dalam talian yang positif dan menerima pakai perlindungan privasi dan keselamatan Dengan pentadbiran yang berkesan, media sosial boleh meningkatkan pengalaman pendidikan secara bermutu